selamat menikmati materi ini kita angkat karena masih banyak siswa SMP bahkan siswa SMA yang terkendala dengan materi ini padahal materi bilangan positif dan negatif ini sudah dibahas sejak kelas 4 SD hanya saja mungkin metode yang kita pelajari di kelas 4 SD itu jika dipakai untuk angka yang lebih besar akan sulit hanya saja dari dasar kelas 4 SD itu kita akan memahami metode yang lebih mudah kita coba tinjau terlebih dahulu cara saat kelas 4 SD kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu oke kita bikin garis bilangan ini angka 0 ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sebelah kirinya bilangan negatif 1 2 3 4 5 negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 negatif 5 kita misalkan kita ingin mencari negatif 2 negatif 2 ditambah 3 ini caranya kita pulangkan kita tandai negatif 2 terlebih dahulu ini negatif 2 kita tandai kemudian ditambah 3 ditambah 3 itu kita geser sebanyak 3 kali ke sebelah kanan oke kita coba geser 1 2 3 jadi kita dapatkan positif 1 oke gampang ya oke sekarang kita coba ambil contoh lain kita hapus ini terlebih dahulu misalkan kita mau ambil 2 dikurang 5 sama dengan nah langkah pertamanya ya kita tandai yang kedua terlebih dahulu yang ini yang kedua oke kemudian nih kurang atau mau disebut negatif minus juga boleh kalau negatif berarti kita gesernya ke kiri kita geser sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 kita dapatkan negatif 3 kita tulis disini negatif 3 oke bagaimana jika kita ingin menentukan misalkan 4 100 ini negatif ditambah dengan 220 nah untuk angka yang besar tentu tidak memungkinkan bagi kita menggunakan garis bilangan seperti ini caranya kita anggap yang negatif ini sebagai hutang kemudian positif itu sebagai uang kita oke yang negatif itu hutang yang positif itu uang kita nah disini hutang 400 sementara kita punya uang 220 manakah yang banyak hutang atau uang tentu yang banyak itu hutang jadi meskipun kita bayar hutang tersebut akan tersisa hutang kadang hutang lebih besar maka kita tulis disini hasilnya adalah hutang setelah itu kita kurangkan 400 dikurang 220 kita dapatkan 180 mengurangkannya seperti biasa saja oke kita coba ambil contoh lain misalkan 150 dikurang 200 negatif minus kurang itu sama saja setiap ada tanda seperti ini kita anggap hutang oke ini uang kita 150 sementara hutang 200 mana yang banyak tentu yang banyaknya hutang maka hasilnya juga hutang setelah itu kita kurangkan saja 200 dikurang 150 kita dapatkan 50 hasilnya negatif 50 kita coba contoh lain lagi misalkan 150 ini kita kasih negatif ditambah 300 oke disini kita lihat hutang 150 uang 300 lebih banyak uang daripada hutang kalau lebih banyak uang daripada hutang atau lebih besar positif daripada negatif maka hasilnya positif kemudian kita kurangkan 300 dikurang 150 150 maka jawabannya positif 150 oke terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk memberikan subscribe jika masih ada keraguan jantungkan pertanyaan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.